Sekarang saya akan memberikan tips and trick yaitu closing. Makin penasaran kan? Maka simak terus videonya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat aksi dimanapun berada semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifaldi. Di video kali ini saya akan memberikan tips and trick kepada teman-teman semuanya. Bagaimana closing seorang Master of Ceremony? Pada video part pertama saya sudah memberikan tutorial yaitu opening. Dan pada sesi sekarang saya akan memberikan tips and trick yaitu closing. Makin penasaran kan? Maka simak terus videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke, nah baik teman-teman sahabat aksi semuanya. Ketika teman-teman semuanya akan melakukan closing ketika menjadi seorang Master of Ceremony. Maka jangan lupakan poin yang pertama yaitu ulasan. Teman-teman semua mengulas materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Contoh seperti ini. Baik, terima kasih kepada narasumber ke-1, narasumber ke-2 yang sudah memaparkan materi yang sangat begitu baiknya, yang sangat begitu bagusnya. Semoga materi-materi yang disampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan bisa dipraktekan ketika kita semua ditugaskan untuk menjadi Master of Ceremony. Nah, seperti itu ulasannya teman-teman sahabat aksi. Lalu yang kedua apresiasi. Jangan lupa kita memberikan apresiasi. Pada opening kita memberikan apresiasi dan closing juga jangan lupa kita untuk memberikan apresiasi. Baik, terima kasih kepada seluruh ketua pelaksana dan seluruh narasumber-narasumber yang sudah ikut serta dalam berlangsungnya acara seminar public speaking ini. Dan juga terima kasih kepada sponsor-sponsor yang sudah mendanai sehingga berjalannya acara ini. Kita ucapkan terima kasih. Lalu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua. Nah, bisa seperti itu apresiasi yang kita berikan pada saat closing. Lalu ada juga closing statement. Nah, closing statement ini kita ambil dari tiga kata yaitu KTP. Katanya itu apa? Yaitu kutipan, quotes. Nah, seorang MC ketika melakukan closing jangan lupa untuk memberikan quotes atau statement akhir. Statement akhirnya itu bisa diambil dari kutipan-kutipan yang dilontarkan oleh narasumber. Atau jika tidak ada maka kita sendirilah yang membuat quotes atau kutipan akhir. Contoh seperti ini. Teman-teman semuanya perlu kita ketahui ketika kita berbicara tanpa persiapan maka jangan salahkan jika tidak ada penghormatan. Maka daripada itu persiapkanlah ketika kita akan perform dimanapun supaya perform kita maksimal dan totalitas. Nah, bisa seperti itu kutipan-kutipan yang kita lontarkan pada saat closing. Lalu yang kedua adalah T yaitu tagline. Nah, tagline itu tidak hanya di awal saja dan di akhir pun juga kita harus memberikan tagline agar di awal kita semangat dan di akhir juga kita semangat. Nah, tagline-nya bisa sama saja seperti contoh semisalkan. Teman-teman semuanya ketika saya mengucapkan siapa kita maka teman-teman jawab saya MC hebat profesional. Nah, bisa seperti itu teman-teman sahabat aksi semuanya ketika kita melakukan tagline. Lalu yang terakhirnya itu adalah P. Nah, ini pantun. Ya, pantun ini hanya sekedar seni saja bagi seorang MC ketika menutup rangkaian acara. Contoh seperti pantunnya ke material beli pompa belinya bareng sama-nya. Teman-teman sampai jumpa di acara seminar selanjutnya. Nah, itu teman-teman semuanya poin-poin closing yang jangan sampai teman-teman semuanya tinggalkan. Yang pertama tadi ada ulasan, lalu apresiasi, lalu closing statement, ada kutipan, ada tagline, dan juga ada pantun. Baik, saya akan mempraktekan bagaimana saya ketika closing menjadi master of ceremony. Ya, seperti ini contohnya teman-teman semua. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita beri tepuk tangan yang meriah buat narasumber-narasumber yang sudah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat buat kita. Tepuk tangan. Dan semoga apa yang disampaikan bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada kita semuanya. Dan bisa dipraktekan ketika kita semua menjadi atau diberikan tanggung jawab menjadi seorang master of ceremony. Dan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah memfasilitasi berjalannya acara dengan lancar. Dan juga kepada sponsor-sponsor yang sudah mendanai acara ini sehingga acara ini berjalan dengan mewah. Berjalan dengan sangat meriah sekali. Dan juga kita akhiri dengan tagline supaya kita makin semangat di momen akhir ini ketika saya ucapkan siapa kita? Maka teman-teman semua menjawab saya MC Hebat Profesional. Oke kita perhatikan siapa kita? Saya MC Hebat Profesional. Oke teman-teman semuanya ini ada sebuah kutipan yaitu ketika kita berbicara tanpa persiapan maka jangan salahkan jika kita tidak mendapatkan penghormatan. Maka daripada itu siapkanlah ketika teman-teman akan perform dimanapun berada supaya hasilnya maksimal dan totalitas. Kemateri yang membeli pompa belinya bareng samanya. Teman-teman sampai jumpa di acara seminar berikutnya. Saya Muhammad Rifaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bisa seperti itu teman-teman ketika teman-teman semuanya melakukan closing pada saat menjadi master of ceremony. Oke mudah kan? Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Terhusus bagi teman-teman yang sedang mendalami ilmu-ilmu public speaking. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Dan nantikan video-video berikutnya tentang edukasi-edukasi seputaran public speaking atau edukasi-edukasi yang lainnya. Saya Muhammad Rifaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax